Selamat malam Pak Bayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, saya Wayan dari Bali, Pak saya mau ngembangin Kelor Pak, jadi dari hampir empat bulan saya main-main sama Kelor, saya coba dua Pak Bayu, satu dari bibitnya dengan akar tunggangnya, satu dari setek, dan pengalaman saya di setek memang cepat tumbuh, cuma setelah beberapa kali panen, dimakan raya Pak, atau akarnya busuk tidak mau bertumbuh lagi, Nah kalau yang akar tunggang, di awalnya justru tumbuh, saya kira mati ternyata dia dorman, beberapa bulan kemudian dia tumbuh lagi, mungkin bisa dibantu Pak, jadi nanti targetnya itu menjadi pakan selain untuk herbal, untuk Moringa powdernya, sekaligus juga nanti untuk kambing Pak rencananya. Baik, oke. Terima kasih Pak Bayu. Baik. Budidaya Kelor Bapak Ibu. Untuk budidaya, untuk pembiakan, kalau boleh beli nomor satu nanti begini, disamping ini ada inkubator untuk setek. Seringkali kalau kita tancapkan langsung ke tanah, kalau waktu musim penghujan, dia hidup. Tapi nanti ketika melewati musim kemarau, habis dimakan raya. Nah, karena itu kita buat inkubator. Inkubatornya modelnya begini, jadi ini buat aja rak begini, isinya ini adalah abu. Kurang lebih sekitar 10 sampai 20 cm. Kalau boleh hanya abu murni, abu bakar. Apu sekam boleh bebas. Terus yang kedua, ini diisi dengan air, disirap dengan air yang mengandung ZPT. Tadi kan sudah belajar buat ZPT. Kalau boleh lagi, ZPT-nya karena kita berfokus kepada akar, berarti ZPT yang bahan aktifnya adalah pertumbuhan akar. Kira-kira menurut bapak-bapak ini, bapak-ibu ini, yang paling mudah tumbuh itu tanaman apa? Tahu sosor bebek? Sosor bebek itu ditaruh tumbuh atau tidak? Tumbuh. Terus abis itu, segala jenis tanaman-tanaman seperti lidah buaya dan sebagainya. Itu dipakai untuk bahan aktif ini. Sebagai bahan buat ZPT-nya. Kemudian yang kedua, ini bisa ditanam sudah. Tanam di sini kurang lebih selama 1 sampai 2 bulan. Sampai akar ini betul-betul full. Tidak perlu disiram rutin, hanya 1 minggu sekali saja disemprot, menjaga kelembapan saja. Nah nanti setelah 1-2 bulan akarnya penuh, baru dipindah. Dan ini saya jamin beli tidak akan dimakan rayap lagi. Kenapa kok ketika kita stack itu mudah dimakan rayap? Karena dia ada yang luka. Kalau ini tidak ada yang luka. Terus yang kedua bapak-ibu, kelor. Kelor ini kan multi manfaat. Seandainya daunnya sebagian untuk makan kambing oke. Terus yang kedua, kembangkan sebagai pupuk ZPT oke. Terus yang berikutnya lagi, syukur-syukur sebagai bahan makanan. Kalau di tempat kami, di PSM, kelor ini saya pakai sebagai bahan antioksidan. Jadi siapa yang mengkonsumsi kelor? Mereka yang punya pertumbuhan sel abnormal. Anggap saja sel kanker, sel tumor. Itu pasti saya sarankan makannya kelor. Ada kandengannya tapi tidak bisa kelor tunggal. Jadi kalau untuk penderita tumor atau kanker, itu makannya adalah kelor. Terus yang kedua singkong, muda, ditambah dengan tomat. Nah tiga komposisi ini harus ada di dalam makanan. Jadi seperti misal, kalau di antara keluarga bapak-ibu ada nih, ini bakat yang paling tidak ganas. Lipom seandainya. Lipoma gitu ya. Itu kan tidak ganas. Tapi kalau itu sampai dioperasi, percayalah seluruh tubuh akan penuh dengan lipoma. Saran saya tidak perlu dioperasi. Cegah supaya dia tidak menjadi besar. Caranya sering-sering makan ini. Kelor untuk sayur. Terus yang kedua singkong untuk snack. Tomat untuk sambal. Nah sudah selesai. Kalau bisa tomatnya sebenarnya kalau di Banyuwangi sini namanya tomat ranti. Tomat mawar. Tahu tomat mawar? Tomat lokal. Nah ini. Kalau mau lebih lagi spesifik, singkong muda yang usianya di bawah lima bulan. Singkong itu ada kulitnya dua, betul ya? Yang luar warnanya coklat, yang dalam warnanya putih kemerahan. Seadanya ini singkong. Kulit luarnya dibersihkan. Dikering. Terus di dalamnya ada kulit warna putih kemerahan, betul. Baru ada dagingnya. Nah. Yang menjadi obat itu adalah adanya singkong dengan kulit ini Bapak Ibu. Ini mengandung sianida. Tetapi ketika ini kita olah, kita masak, ini munculnya vitamin B17 sebagai anti kanker. Terus terang ini masih perdebatan di Amerika dan sebagainya. Kalau saya yang debat Amerika tidak usah didengarkan. Karena mereka tidak pernah tanam singkong. Paham maksud saya? Apa buktinya kalau singkong ini anti kanker, anti oksidan yang tinggi? Nenek moyang kita dulu. Makannya singkong ini. Dan terbukti, orang sakit kanker minim sekali. Bapak Ibu kita akan masuk ke era yang disebut dengan tadi Pak KB, tadi pagi sempat sebut, your food is your medicine. Dan ke depan, dunia herbal, saya punya pabrik herbal pun akan terhambat. Tetapi ada satu yang tidak bisa dihambat. Kalau Bapak Ibu mandiri secara kesehatan. Syukur-syukur, ini pagernya. Mau buat ngandang nih, buat tanah, ini ada kelor, ada singkong, semua tanam di pinggir-pinggir ini. Sebagai apa? Sumber untuk makanan ternak juga sebagai sumber makanan kita. Minta tolong trik untuk panen kelor, jangan dipotong. Ini rahasia ya. Kalau ini pohon, ada cabangnya begini kan, biasanya kan dipotong disini kan. Dipetik daunnya, tambah panjang. Jadi yang betul ini dipatahkan. Jadi ini diambil sampai ini sobek. Nah, ketika ini sobek, tumbuhnya tunas ini bukan satu, tapi lima. Nanti disobek lagi, batangnya tambah besar. Disobek lagi, batangnya tambah besar. Ini trik untuk panen kelor. Pernah tahu buahnya kelor? Siapa sering makan buahnya kelor? Bijinya? Makan tua atau makan muda? Sebentar, 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 sebentar. Kalau dimakan muda kan dipakai sayur asam, sayur bening. Betul kan? Kalau dimakan tua ada enggak? Bijinya, rasanya apa? Pahit. Berarti enggak pernah makan. Biji yang paling ajaib itu bijinya kelor, Bapak Ibu. Kalau kita makan, dia rasanya enggak ada rasa siaga pahit, dia enggak juga. Tetapi, kita minum air satu galon pun akan berubah menjadi manis. Bagi Bapak Ibu yang sakit diabet. Bagi Bapak Ibu yang sakit diabet. Kan seringkali mengeluh kan, sudah sakit diabet, hidup sudah pahit, disuruh minum semua pahit. Saya kasih trik. Pahit itu, manis itu kan cuma di tenggorokan ini aja kan? Sepanjang lima senti enggak sampai ini kan? Kunyahlah biji kelor. Setelah biji kelor itu dikunyah, mainkan di dalam mulut kita sampai terkunyah habis. Setelah minum air putih, minum air satu galon pun, semua rasanya manis. Enggak perlu dibuktikan. Nanti kalau saya ambil buktikan pasti senyum-senyum sendiri ya. Karena saya ribali, saya sudah coba Bapak Ibu. Untuk siapa itu? Untuk penderita diabetes. Konsumsi biji mentah Pak. Ambil bijinya, dimakan, setelah dikunyah-kunyah, ratakan di seluruh lidah, habis gitu telan. Setelah ditelan, minum air putih satu gelas, rasanya manis air putihnya. Jangankan satu gelas, minum satu galon pun, semua tetap manis. Nah itu trik supaya penderita diabetes bisa tetap bahagia. Itu membohongi rasa, cuma segini saja rasanya. Oke? Terus yang kedua, pengawetan mas. Saya panggil mas gak apa-apa ya, ikut orang Jawa ya. Begini, daun kelor itu kalau masa panen banyak kan perlu diawetkan. Nanti pengawetannya model ovennya di belakang dapur itu. Jadi semua pakai UV. Terus yang kedua Bapak Ibu, manaskan daun itu bukan dijemur. Kalau Bapak Ibu panaskan daun untuk herbal, untuk makanan herbal, itu dipanaskan sampai suhu di atas 50 derajat Celcius. Ini kita sudah kehilangan 50% enzim. Enzim itu maksimal di 45 derajat Celcius. Karena itu pemanasannya tidak boleh langsung. Tapi harus pakai pelindung. Terus yang ketiga, pantangannya. Kelor ini tidak semuanya bagus. Kalau untuk anak-anak, saya tidak sarankan. Terlalu banyak. Kalau anak-anak, dia makan kelor, dia kurang bagus. Kalau untuk anak-anak, ada saudaranya kelor. Namanya Katu. Itu sejenis kan? Tapi itu saudara jauh. Kalau Katu ini Bapak Ibu, contoh, bagi penderita sakit paru-paru. Anak-anak kan perlu asi, perlu susu, perlu protein tinggi. Nah kalau makan kelor, dia bagus di kalsium, tapi dia kekurangan nanti. Malah cenderung kekurang darah. Jadi lebih bagusnya konsumsi apa? Katu. Nah, Pak kalau saya gabung dua-duanya, lebih bagus. Tapi kalau untuk yang tua-tua, jangan makan daun katu. Karena bikin asap, urat. Ada lagi yang saya pakai, tanaman yang saya pakai untuk kasus stunting. Untuk desa-desa miskin, saya pakai proyek ini. Namanya Caya. Kalau di Manado, namanya Gedi, tapi bukan Gedi. Kalau di sini, namanya Pepaya Cepak. Telo Papua itu, Pak. 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 Telo Papua itu, saya bilang, itu kayak Gedi itu. Kayak Gedi itu. Kayak Gedi itu, sudah, itu sudah begini. Saya tidak diskusi perkara nama. Karena setiap daerah Indonesia ini hebat-hebat namanya. Paling gampang begini. Ini nama latinnya, cek di internet, namanya Caya. Bukan lagu Caya-Caya India loh ya. Caya. Boleh. Singkong Papua juga, boleh juga. Gedi. Tapi bukan Gedi. Juga bukan Pepaya Papua. Namanya Caya. Ini untuk siapa Bapak Ibu? Minta maaf. Minta maaf. Besok ketika Bapak Ibu tinggal di daerah. Kita kan minta maaf ya. Minta maaf sekali. Kita kan seringkali ketemu juga orang mampu, orang tidak mampu. Betul ya. Kalau ketemu anak-anak yang sudah minta maaf perutnya besar, busung lapar, seperti itu. Kan urgent. Siapa yang paling cukup untuk mereka? Dua tanaman ini, Katu dan Caya. Ini untuk menolong mereka. Jadi kalau saya di pedalaman, saya selalu membawa benih tanaman ini. Daunnya rasanya enak, lembut. Terus kalau untuk daerah sini, daerah perkotaan ini, Bapak Ibu kepingin tanam itu cari yang mudah berhasil. Jadi saya tanamkan di sini namanya Bayem Brazil. Tahu Bayem Brazil? Ini sepanjang ini kan banyak kan. Ini dulu juga saya dikasih pasien. Pasien ini penyakitnya seringkali hipoglikemi, kurang gula, kurang darah begitu. Terus akhirnya gara-gara dia sembuh, dia ngasih saya hadiah dua pot, dua polybag Bayem Brazil. Karena saya yang dikasih, dari dua itu tidak tahu jadi berapa puluh ribu sudah tanaman. Dari sana Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mau silahkan bawa benihnya. Tinggal potong saja. Tolong dikembangkan. Untuk siapa itu? Supaya anak-anak kita pinter. Dia rasanya lembut, enak, empuk. Untuk apa? Program kami besar adalah STNG. Save the next generation. Ayo selamatkan anak-anak muda. Selamatkan anak-anak kita. Nah dari makanan-makanan ini saya berharap inilah jadi obat. Nah apakah kalau seandainya Pak saya punya caya, saya punya katu, saya punya kairor, bisa untuk makan kambing? Bisa. Untuk makan ayam? Bisa. Nah ini bahkan program kami ke depan Bapak Ibu. Kambing, ayam, sapi, ikan. Semuanya ini kita kasih bumbu pada waktu dia masih hidup. Ibu-ibu kalau masak kan nunggu ayamnya mati kan? Baru dibumbui kan? Besok jangan bumbui ketika dia mati. Bumbui lah dia ketika masih hidup. Supaya apa? Supaya dagingnya berkasiat sebagai obat. Telurnya jadi obat. Dagingnya jadi obat. Sayurnya jadi obat. Inilah kita penyelamatan generasi. Ayo ketika lihat tetangganya yang susah, kita jangan tidak peduli ya. Saya minta tolong. Siapkan. 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 Toh ini cuma modal untuk pager aja kok. Bisa dipahami? Bisa dimengerti Beli? Gimana? Yang dari benih. Yang dari benih. Oke. Kalau dari biji, yang dari biji itu kendalanya terlalu lama. Terlalu lama. Untuk mencapai tinggi 1 meter aja nggak cukup waktu 6 bulan, 7 bulan. Tetapi kalau beli tanam langsung dari setek, sudah finish. Jadi minta maaf. Selama ini orang tanam kelor panjangnya seberapa? 1 meter. 1 meter gitu kan? Besok kalau tanam cukup 20 cm saja. Kayak tanam singkong di semai dulu. Semainya dimana? Di inkubator. Jadi itu adalah tempat inkubator untuk pembibitan. Ini ada di samping ini ya. Ada di samping persis belakang. Begini Bapak Ibu. Inkubator ini mesin uang. Ini saya belajar dari Dimas Kanjeng. Tahu Dimas Kanjeng? Pelipat gandaan uang. Sayang dia nggak sekolah pembibitan. Jadi pelipat gandaan uang itu begini. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat inkubator ini. Tanam kopi Bapak Ibu cukup dari daun. Tanam coklat cukup dari daun. Tanam jeruk cukup dari setek. Seperti misal. Pak saya nggak senang ternak. Saya nggak senang sawah. Saya nggak senang apa. Senang saya tabulan pot. Tanaman buah dalam pot. Betul ya? Selama ini kan kita cangkok nih. Kalau cangkok kan lama. Kecil-kecil tapi lama kan gitu kan. Tetapi kalau kita buat setek Bapak Ibu. Panjang lima senti, sepuluh sentian. Satu pohon kita gunduli, kita setek. Bulan berikutnya kita potong lagi, kita setek lagi. Banyak sekali. Betul atau tidak kira-kira. Caranya cuma sepilih. Udara jangan masuk. Terus airnya adalah air yang mengandung ZPT. Selesai. Selesai. Medianya bukan tanah. Medianya abu. Sudah. Abu tok. Sudah. Apanya? Tutup plastik. Tutup plastik. Silahkan besok dilihat. Disampai. Nah seandainya Bapak Ibu. Saya kepengen Pak nanam dari biji supaya lebih terkontrol. Boleh di sini. Boleh. Seandainya sudah canggih sekali beli. Waktu masih muda, disetek, ditancap di situ. Itu hidup. Tapi lebih dijaga kelembaban. Cuman itu aja. Oke. Siap. Oke yang tengah. Ya kultur jaringan tapi tanpa media kultur. Nah kalau sekolah resminya kan kultur jaringan ini. Tapi kalau kultur jaringan Bapak Ibu kan harus pakai media dulu. Agar-agar ya tau. Nah kalau pakai media agar masih butuh mikroskop. Kan saya nggak bisa untuk ngajari orang awang. Fotoclave. Nah betul gitu Pak ya. Nah sekarang saya ngajarinya sudah ilmu paling desa mirip-mirip kultur jaringan. Pokoknya ilmu saya itu saya ini. Judulnya kearifan lokal. Itu sebenarnya tanda kutif itu ngawurisasi dan gadokmologi. Tugas saya itu satu Bapak Ibu. Ilmu yang mahal-mahal saya akan simpelkan sesimpel mungkin. Supaya tidak ada orang yang tidak mampu buat. Itu goal saya. Itu katanya itu ilmunya profesor kalau begitu itu. Ini sedikit saya ngomong ini. Kalau profesor ngajar itu kan sederhana. Betul kan? Ngomong 10 menit kalau dosen ngajarnya 2 jam. Tapi kalau profesor cukup 10 menit karena itu the boy. Dan itu ngerti. Kalau diajar S1, S2. Kita malah bingung kadang-kadang. Karena kita disuruh menghafal. Tapi kalau kelas profesor yang diajar itu pengertian. Bapak Ibu tidak boleh ketemu dengan saya belajar menghafal. Itu anak SMA. Bapak Ibu ketemu saya yang saya rubah pengertiannya. Supaya apa Bapak Ibu bisa lebih hebat dari saya. Paham maksud saya? Karena itu yang saya berikan itu basic dan itu rumus. Bagus. Jangan dihafal. Dimengerti konsepnya. Setelah Bapak Ibu buat itu Bapak Ibu sama dengan saya hari ini. Dan nanti Bapak Ibu pasti lebih pintar dari saya. Kenapa kok lebih pintar dari saya? Karena Bapak Ibu langsung praktek. Sedangkan saya masih jalan-jalan terus ngajar begini. Nggak tahu sampai tahun depan katanya Pak Bapak kontraknya ini saya. Wah kan saya ketinggalan start dengan Bapak Ibu nanti. Saya berharap satu. Akhirnya di Indonesia banyak sekali orang pintar. Yang melebih saya. Itu goal saya. Minta tolong ya. Oke mari Bapak micnya mana? Minta maaf. Dinyalakan dulu Pak ditekan. Terima kasih Pak Bayu. Juga ngobrol-ngobrol tadi yang cukup gayeng Pak. Iya. Ada 50 pertanyaan sebenarnya Pak. Karena titipan dari teman satu kos. Ini angka satu kelas ini dibawa ini. Itu dia Pak. Tapi sependek tiga aja Pak. Oh terima kasih. Kasian yang lain. Pertama gini Pak. Ada teman punya usaha cheese. Cheese itu apa ya. Oh keju. Keju baik. Nah limbahnya 90% kan itu Pak. Baik. Nah menurut saya itu potensi yang bagus kalau dibikin pupuk apa. Baik. Otak saya belum sampai untuk membuatnya itu Pak. Yang kedua. Saya mau diajarin bikin pabrik pupuk kelapa sawit gitu Pak. Mungkin sesinya beda ya Pak ya. Iya. Yang kedua Pak saya punya challenging tantangan dari teman-teman ini Pak. Untuk karena kami sekarang punya komunitas Sorghum di Jogja gitu Pak. Insya Allah minggu depan eh sorry bulan Agustus itu Raja Jogja mau bagi-bagi benih gratis kepada rakyatnya dan menyerahkan tanah sekitar 200 hektare untuk kita kelola bareng-bareng gitu Pak. Nah saya sudah janjikan saya menyangkupi dalam hati saya mudah-mudahan Pak Bayu bermurah hati membantu saya gitu Pak. Cukup tiga itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu Sorghum? Tahu Sorghum? Sorghum itu kalau batangnya seperti apa? Kalau buahnya seperti apa? Jelei sebenarnya tapi ya mirip-mirip gandum lah. Saya minta maaf Bapak Ibu. Sorghum ini kalau sudah tahu batangnya itu serat dan gula, batang Sorghum itu manis Bapak Ibu. Kalau tidak percaya besok kalau ketemu batang Sorghum dikupas dimakan manis tebonnya itu. Ya memang tidak semanis tebu. Tapi ternak suka. Terus bijinya, Sorghumnya untuk apa Bapak Ibu? Begini. Kalau seandainya Bapak Ibu punya sapi, kambing yang menghasilkan susu. Makanan utama Sorghum ini adalah nomor satu. Jadi seandainya Pak saya pelihara kambing Itawa atau kambing Sanen atau sapi perah. Tolong yang ditanam jangan ruput gajah. Jangan Pak Cong lagi. Tanamlah Sorghum. Kenapa kok Sorghum? Karena Sorghum ini menghasil susu terbaik. Lemaknya tinggi. Kendal. Jadi kalau Bapak tanya Sorghum untuk apa? Untuk sapi Pak. Terus seandainya Sorghum untuk selain sapi ya Bapak. Selain sapi berarti bisa untuk pakan ayam. Jadi Sorghumnya, buahnya untuk pakan ayam. Karena batangnya, karena dia sudah cukup tua, berarti tidak bisa untuk kambing. Yang bisa berarti untuk sapi. Bapak Ibu ini ada rumusnya. Sapi dan ayam seandainya ternak. Itu ada rumusnya. Kalau seandainya Sorghum. Sebentar saya ulangi ini dulu, ini ada yang miss tadi. Semua tanaman Bapak Ibu perlu pupuk dari dirinya sendiri. Tadi siang sudah saya sempat singgung. Jangan berhutang kepada tanaman. Apa yang kita ambil kembalikan. Jadi kalau kita mau pupuk Sorghum, pupuk terbagusnya dari apa? Sorghum. Jadi kalau Bapak Ibu ambil nih, Sorghumnya untuk ayam, batangnya untuk sapi. Berarti pupuk terbagus ini adalah untuk Sorghum. Komposisinya berapa? Komposisinya begini. Ayam itu kalau sama sapi, kalau sapi satu, kambing sepuluh, ayam seratus. Ini rumus. Artinya begini, seandainya Bapak. Ini enggak apa-apa ya, yang lain saya hitungkan juga enggak apa-apa ya. Bapak kan mau dikasih lahan 200 hektare untuk Sorghum. Satu hektare Bapak Ibu itu keluar Sorghum antara satu setengah sampai dua ton. Biji Sorghum per hektare. Tebonnya, batang Sorghumnya itu keluar kali empat. Berarti ketemu berapa? Enam ton. Nah, sekarang dari sini kita ketemu. Gara-gara diberi tanah 200 hektare untuk ditanam Sorghum. Kalau tidak kita buatkan sistem seperti ini Bapak Ibu, sekali tanam, habis itu enggak tanam lagi. NTT itu kurang bantuan kayak apa, tanam Sorghum. Kenapa kok cuma habis dibantu tanam Sorghum dan setelah itu tidak tanam lagi? Karena mereka tidak tahu untuk apa. Ini masalahnya. Jadi Pak, sebelum proyek ini mangkrak. Sudah, saya teges kalau ngomong begitu. Kalau ini cuma nanam, habis nanam, gerakan tanam, habis itu lupa mangkrak. Sebelum proyek ini mangkrak, Bapak harus jelaskan ini. Saya kalau mau tanam Sorghum 200 hektare, saya akan manfaatkan untuk batangnya yang 6 ton kali 200 ketemu 1200 ton, Pak. Untuk batangnya. Oke ya. Ini persiklus 3-4 bulan. Jadi setahun itu bisa 3 kali. Ketemu 3600 ton. Nah, sampai disini dulu kita hitung. Berapa sapi yang harus kita siapkan untuk kita kasih makan? Tahu sapi Bapak Ibu? Makannya sapi berapa kilo sehari? Anggap saja 40 kilo sehari. Oke ya. 40. Kalau kali setahun berapa Bapak Ibu? Boleh dibantu? Sekitar 15-an ton ya. Satu ekor sapi setahun itu makanya 15 ton. Padahal kita punya stok ini 3600 ton. Berarti 15 ton 3600 dibagi 15. Ketemu berapa Bapak Ibu? Sorry, 3600 dibagi 15. Kalau saya kecilkan, berarti sebenarnya 1 hektar cuma cukup untuk kasih makan sapi? Satu. Tapi jangan putus asa. Kita masih bisa pelihara ayam, Pak. Kalau seandainya real 200 hektar yang ditanam, itu bisa untuk sapi 240 tanpa beli pakan. Dan pupuknya dikembalikan lagi sehingga sorgumnya semakin lama semakin baik. Terus yang kedua ayam yang kita bisa pelihara dari sini berapa banyak? 240 dikalikan 100. Ketemu berapa berarti? 24.000 ekor. Sudah. Nah, kalau Bapak mau, begini Bapak Ibu. Indonesia ini punya satu hal yang luar biasa dibandingkan dengan luar negeri. Kita kalau di desa dulu Bapak Ibu, kita kenal namanya Gotong Royong, betul? Kerja Bakti. Itu nilai sebenarnya nilai budi pekerti bangsa kita. Tapi memang terus terang akhir-akhir ini sudah tergerus habis. Dari Gotong Royong itu munculnya namanya kooperasi. Nah, saya usul Pak, seandainya boleh. Ada lahan 200 hektare, ditanami sorgum, boleh Bapak buat kooperasi. Kooperasi di sini. Mereset sedikit bahaya Pak. Mereset sedikit jadi kooperasen. Bahaya, beda level. Jadikan sebagai kooperasi. Supaya apa? Ini menjadi sistem simbiosis yang berhasil. Ini untuk sorgum. Jadi produksinya memang kecil, tapi kalau ini dijalankan sistem, tidak ada yang terbuang, pupuk tidak perlu beli sampai kapanpun. Dan sorgumnya pasti bisa jalan. Karena yang dijual bukan jual sorgum. Paham maksud saya di sini? Terus ngolahnya gimana Pak? Tidak usah diolah. Sorgum masukkan mesin perontok, sudah bijinya langsung kasihkan ke induk ayam. Ini induk ya, bukan ayam pembesaran ya. Ini bisa kali 10 untuk dengan anaknya. Tinggal ditambah dengan asola, tinggal ditambah dengan dedak, begitu. Tapi induknya kasih biji sorgum. Telurnya pasti berkualitas. Ciri kalau ayam makan sorgum Bapak Ibu, ini yang tidak bisa dibohongi, dagingnya bulat. Dagingnya, Pak. Dadanya itu rata. Ayam yang sehat itu kan bentuknya gini, Pak. Kalau ayam yang kuris bentuknya kan V, Pak. Ini namanya nyiletnya. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Terus saya tadi lupa tadi apa tadi? Yang kedua tadi? Cheese. Untuk keju. Keju bahannya apa Bapak Ibu? Susu diapakan jadi keju? Bukan. Bukan di fermentasi. Susu ditambah cukak, keluarnya keju. Kalau limbahnya berarti mengandung apa kira-kira? Warnanya bening atau tetap putih? Bening keputian. Kalau bening keputian berarti kira-kira bakteri apa yang ada di dalam susu? Lakto. 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 Basilus. Kalau lakto kira-kira untuk apa? Untuk pencernaan. Untuk makan? Jangan. Kalau sudah ada lakto berarti kita pakai untuk pembenah tanah. Tanah yang tidak subur, Bapak carikan lakto ditambah dengan trigoderma, ditambah dengan humus, maka itu menjadi pembenah tanah nomor satu. Jadi kalau sudah punya lakto Pak, buat pabrik pembenah tanah. Nanti bilangnya begini, tanah-tanah tandus saya sirami. Gratis kan Pak? Kalau yang lain jual pembenah tanah harga 20 ribu, Bapak jual aja 5 ribu gitu lho Pak. Tapi biasanya kalau dijual murah tidak dipercaya. Tapi kalau Bapak tanya jujur, susu untuk apa? Untuk lakto, lakto untuk apa? Pembenah tanah. Untuk menyuburkan tanah. Tanah keras kayak apa pun akan jadi gembur. Ini fungsinya lakto basilus. Terus satu lagi apa yang ketiga tadi? Saya kemali lupa. Oh, Bapak beri pupuk sawit. Nanti tidak saya jelaskan di sini. Ada season-nya sendiri Pak ya. Yang ada sawit berapa orang di sini? Satu, dua, tiga, empat. Sawit. Nanti ketika saya makan kita ngomong sawit. Boleh ya? Soalnya sawit itu terlalu rawan Bapak Ibu. Soalnya kemarin ada utusan dari perusahaan sawit 15 orang yang datang. Kalau sawit ini terlalu bocor ilmunya. Saya takut Bapak-Bapak nanti tidak kebagian bahannya. Saya kepingin tahap awal ini seluruh rakyat, perkebunan-perkebunan rakyat bisa produksi sawit semua. Karena kalau sudah tahu rahasia ini Bapak Ibu bisa membuat PKS dari sampah. Kalau yang umum harga per pohon itu 100 ribu. Kalau dengan cara kita cuma harga 8 ribu sampai 9 ribu. Bumi langit tidak? Jauh. Saya punya usul begini aja. Ini tidak saya jelaskan caranya. Saya usul aja. Kalau nanti sudah buat saya minta tolong ini. Jangan minta uang ke petani. Satu pohon minta satu tandan saja untuk sawitnya. Satu tandan. Murah atau mahal kira-kira? Petaninya bahagia tidak? Bahagiakan orang lain supaya kita dibahagiakan. Karena apa? Modalnya murah kok. Mupuknya cuma dua kali. Dosisnya tidak banyak. Satu kilo satu liter. Terus setiap enam bulan dilakukan pemupukan. Dan bayarnya jangan pakai bayar uang. Bayar aja pakai tandan. Per tahun. Satu tahun satu tandan. Bahagia yang punya sawit? Bahagia. Bahagia. Tenang saja. Yang punya pabrik bubuk lebih bahagia. Tidak ikut nanam ikut panen. Kan tinggal kali berapa. Soalnya terus terang Bapak Ibu saya batasinya begini. Kita produksi katalis tidak terlalu banyak. Yang sudah datang ke pelatihan yang khusus untuk sawit aja. Yang pribadi yang lahannya di atas 100 hektare aja sudah ada beberapa orang. Terus saya ngeri kemarin ada perusahaan sudah dari kelapa sawit yang sudah dikirim. 15 orang lagi. Itu pun saya tidak kasih teori. Saya cuma kasih SOP gitu aja. Bupuknya dapat atau tidak urusannya Pak Bambang. Itu tergantung handphonenya Pak Bambang. Jawabnya bagaimana dia. Soalnya saya tidak ikut menjual. Tapi goal saya, cita-cita saya cuma satu. Saya kepingin petani yang membuktikan dulu sampai dia pintar. Karena apa? Kalau sawit belum bisa didapat, dia harus dapat dari buah pasir. Kalau buah pasir berarti harus ada yang terus menerus menanam rutin. Nah ini yang jadi kendala. Karena itu sampai saya nanti akan temukan satu formula lagi untuk sawit gimana caranya. Supaya bisa berhasil. Karena apa? Hukumnya satu. Tanaman itu harus dipupuk dari dirinya sendiri. Seperti misal saya buat untuk urea Bapak Ibu. Kenapa urea itu sebenarnya bukan untuk urea. Itu untuk bubuk padi. Bukan untuk urea cair. Bukan. Itu untuk bubuk padi. Kenapa kok banyak harus pakai sekem padi? Karena sekem itu pasti dari padi. Paham masih saya disini? Untuk buat urea cair kan perlu kotoran ayam pedaging, kotoran ayam petelur. 8 banding 2. Kotoran ayam pedagingnya lebih banyak. Kan banyak orang protes. Loh Pak kotoran ayam pedaging kan isinya sekem. Karena saya butuh sekemnya. Kenapa saya butuh sekemnya? Karena sekem itu untuk padi. Karena itu saya keluarkan SOP untuk pembuatan bubuk itu. Itu goal saya 1 hektar cuma keluar 6 ton. Target saya. Karena apa? Nasional cuma 6 ton. Tapi gara-gara ada bocoran 1 juta hektar. Sekarang teorinya saya rubah. Jangan 6 ton lagi. Bapak-bapak harus segera buat pabrik untuk pupuk padi. Tapi saya akan ajari supaya menghasilkan 10 sampai 15 ton. Karena apa? Ayo kita berperang secara positif. Positif. Jangan jadi pecundang. Berperang secara positif itu bukan menyalahkan. Seandainya seluruh warga mau tobat tanam padi dengan serius. Dengan hasil 10 sampai 15 ton. Tidak ada kekurangan padi di Indonesia. Dan percayalah harga padi pasti stabil. Betul atau betul? Kalau pupuknya bisa buat sendiri. Tanamnya pakai teknologi yang tidak perlu nyangkuh lagi. Sudahlah bahagia kok. Saya kepengen cita-cita itu seperti ini loh Bapak Ibu. Kayaknya di Jepang. Orang tanam padi tidak perlu luas. 100 meter setiap rumah tapi. Betul ya. Minimal satu saya tidak beli padi. Sudah selesai. Siapa yang beli padi orang-orang yang di kota yang tidak bisa tanam padi. Biarkan dulu bukan urusan kita dulu. Itu biar dipikir negara. Fair, fair. Selamatkan diri kita dulu. Setelah Bapak Ibu selamat. Safe. Punya makanan. Punya sayuran. Punya ayam. Punya ikan. Setelah itu kan baru expand. Baru berkembang kan. Kalau sudah berkembang kan baru menjual. Ini baru perang harga. Tapi goal nomor satu. Memilikilah kecukupan. Kenapa kata cukup itu penting. Begini loh ceritanya Bapak Ibu. Kalau kita masih minus. Kita itu ke dalam. Tetapi ketika kita cukup. Berarti pijakan kita itu kuat untuk melangkah ke atas. Untuk membangun itu dasarnya itu cukup. Karena itu kalau belum bisa berkata Alhamdulillah. Itu berarti masih kurang. Belum bisa bersyukur. Itu pasti kurang. Tapi ketika kita bisa bersyukur. Ketika kita bisa berkata Alhamdulillah. Kita sedang membangun ke atas. Bangunnya dari mana? Dari lahan yang cuma seribu meter. Saya tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Saya mimpikan jenengan punya seribu meter dan berhasil. Dan jadi contoh di desanya masing-masing. Insya Allah. Indonesia sudah sejahtera. Karena apa? Kalau satu orang seribu meter. Satu desa seribu meter gitu. Ngeri loh Bapak Ibu. Ratusan hektar sudah kita garap. Nanti banyak orang komplain juga ke saya. Loh barangnya dijual kemana? Tidak usah dijual sudah. Untuk makan masing-masing. Betul atau tidak? Minimal belanja tutup dulu. Terus untuk hidup kita sehari-hari. Pasti ada kelebihan baru dijual di pasar. Di kota Bapak Ibu percayalah. Mau tanam padi di tol. Atau mau tanam padi di jalan. Kan tidak mungkin. Mereka tetap butuh makanan. Seandainya semua bersatu padu. Bergandeng tangan. Makanya di desa-desa. Untuk kepala desa saya selalu bakar bumdes ayo hidup. Bumdes ayo berkarya. Gara-gara ini. Tugasnya bumdes itu kan badan usaha milik desa. Saya kritiki agak keras Bapak Ibu. Bumdes itu bukan membayar listrik. Bukan jual token. Sekolah pun bisa jualan itu betul atau tidak. Harusnya bumdes itu mengatur rakyat masyarakat supaya produksi dan dia menjembatani untuk menjual. Itu goalnya bumdes. Itu yang saya motivasi semuanya. Bapak saya minta tolong ya. Tolong dibantu. Nanti apalagi kalau ketemu Pak Raja. Tolong. Ayo Pak biar rasa api. Jadikan menjadi pangan mandiri. Siap? Apalagi Pak kira-kira. Sudah tadi ya. Alhamdulillah. Kalau gini cepat-cepat Pak. Sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak Yu atas kesempatan untuk bertanya. Ini saya Sukarti dari Bujonegoro. Terkait materi yang Pak Yudu sampaikan tadi siang. Terkait masalah tanggung jawab. Ini kita terutama di desa kita dan sekitarnya. Ini di Bujonegoro wilayah timur sumberjo. itu kebanyakan itu penanam melon atau penanam tanaman horti. Nah untuk saat ini tanam melon di sana itu mulai berkembang itu dari tahun 2010 sampai sekarang. Itu menjadi satu tren atau istilahnya itu menjadi favorit tanaman dari masyarakat sana. Nah melihat tentang apa itu mendengar tentang bentuk tanggung jawab kita ini saya merasa perlu taubat. Karena sebelumnya itu kita menggunakan full dari kimia. Jangankan ketika panen kita sendiri yang mau ngicipi itu sudah merasa gimana gitu. Karena tahu setelah 10 tahun ini obat dan bubuk yang kita gunakan bukan dari artinya itu bukan level rendah. Sudah kalau obat untuk ulat untuk trip dan sebagainya itu sudah level tinggi tingkat tinggi daya racunnya. Ini ini perlu kita taubatkan masyarakat sana. Nah pertama saya sendiri. Nah oleh karena itu kan perlu solusi. Solusi bagaimana kedepannya ini kita tetap bisa tanam horti tapi dengan bubuk yang ramah dengan lingkuan atau organ. Itu yang pertama. Terus yang kedua daerah kami juga setelah dari awal musim saat musim penghujan itu pertama itu tanam melon. Melon terus melon habis itu diteruskan dengan tembakau. Risikonya lahan setelah melon itu kalau ditanami tembakau ini kadang-kadang itu kebanyakan tidak bisa berkembang dengan baik. Posisinya kerdil dan lain sebagainya. Ini ini solusinya dari Pak Bayu bagaimana mohon apa itu pencarahan. Dan juga tentang tembakau ini sudah lama Bujur Negara Bahkan Timur ini termasuk penghasil tembakau Bapak Ayu. Tapi dibanding dengan daerah-daerah Jawa Timur yang lain basis-basis tembakau seperti Madura, Bondowaso dan lain sebagainya. Karena harga tembakau Bajur Negara itu jauh di bawah mereka. Ini bagaimana solusinya kualitas tembakau Bajur Negara itu bisa paling tidak dibawa sedikit dari Madura ataupun daerah yang lain. Terima kasih mohon bercerahnya Bapak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, tembakau. Tembakau itu sangat dipengaruhi oleh faktor tanah. Jadi kenapa tembakau Bojonegoro ini tembakau nya minta maaf harganya paling murah. Karena kalau di pabrik rokok tembakau Bojonegoro ini adalah tembakau nasi Pak. Kalau dihitung rasa itu ngeslong. Tahu ya ngeslong ya ngeslong itu tidak ada rasa. Jadi ini cuma tembakau sebagai nasi. Tembakau yang mahal itu Paiton, Garut, Madura, Besuki. Kenapa? Itu dari tanahnya. Nah tapi tenang saja. Bagaimana caranya sekarang membuat tembakau Bojonegoro rasa Madura. Nah itu kan jadi cari kan. Caranya sepilih. Berarti Bapak kan sudah belajar buat pembenah tanah. Nanti cari dulu tanah dari tembakau dari Besuki atau dari Paiton atau dari Madura. Ambil tanahnya dikembangkan bakterinya di dalam konsep pembenah tanah. Sebelum ditanami tembakau, kocor dulu. Supaya apa bakteri dan mineralnya berkembang di situ. Kami juga kemarin baru tanam di sana Pak. Sekitar lima ratusan hektar di Bojonegoro. Itu semua heran. Tembakau Bojonegoro rasa Madura. Nah itu keren kan? Terus yang kedua. Kenapa tanah Bojonegoro kalau ditanami tembakau pasti kerdil? Karena faktornya cuma satu. Asem, asemen. Karena tanahnya sudah asam. Berarti apa yang harus dilakukan? Beri pembenah tanah tadi. Setelah beri pembenah tanah, kocor rutin. Tembakau itu kan mintanya daunnya lebar, lemas, keluar lemak, keluar minyak kan Pak. Nah karena itu setelah diberi pembenah tanah, dikocornya pertama dengan urea cair. Setelah itu baru gunakan KCL. KCLnya bukan dari cangkang telur. Tapi KCL yang didapat dari tembakau itu sendiri. Caranya bagaimana? Begini, cari gagang. Cari debunya tembakau, diolah jadi KCL. Ini untuk tembakau. Saya ini Bapak Ibu seumur hidup, itu belum pernah tanam tembakau. Gara-gara punya pabrik rokok, terpaksa tanam tembakau. Ketika saya tanam tembakau, profesor-profesor tembakau Indonesia itu datang. Mereka ya, ada kan salah satu di Facebook atau di mana itu, itu profesor tembakau dari Sultanya Madura. Mereka sampai ngejak kerja sama ya Pak, kalau gitu buat pabrik pupuk. Saya bilang saya enggak bisa kan gitu. Yang harusnya membuat pabrik pupuk itu adalah petani. Saya enggak mau membuat pabrik pupuk, Bapak Ibu. Nah, jadi tembakau itu perlu ini Pak ya. Bemenang tanah, urea, dan KCL. KCLnya bukan dari cangkang telur, tapi dari debu atau gagangnya tembakau. Besok, ketika sudah panen tembakau, batang kan dibuang, gagang kan dibuang sebagian. Tolong dicoper, dikiling, jangan dikasihkan sapi, enggak mau Pak. Sapi suruh ngerokok juga enggak bisa Pak. Jadi ditumpuk saja dijadikan sebagai kompos. Nah, kompos inilah dipakai mubuk tembakau nya. Insya Allah pasti bagus. Terus yang kedua, tanaman horti Bapak Ibu. Ini saya sedih sekali. Horti yang paling mahal orang senang kan semangka dan melon. Tapi semua tanah yang bekas ditanami semangka dan melon pasti rusak. Karena itu hobinya mereka, minta maaf Pak ya, hobinya nyewa dan pergi. Habis nyewa desa ini sudah rusak, pindah lagi desa sebelah. Habis ini sudah rusak, pindah lagi sebelah. Habis rusak, pindah lagi sebelah. Lima tahun tanahnya pulih, disewa lagi. Kalau begini ceritanya, kapan tanah kita bisa pulih Bapak Ibu? Obatnya over. Tapi tenang saja. Sekarang saya jari manipulasi. Setelah dikasih pupuk horti, ini kan enggak karuan Pak pupuknya ini. Pupuk mahal-mahal semua. Betul ya? Mutiaranya mutiara yang mahal lah. Pupuknya betul-betul yang capnya cap mahal gitu ya. Yang satu karung satu juta gitu kan. Loh iya serius. Dosisnya luar biasa. Nah ini saya tunjukkan triknya. Ketika dia ke tanah, ini kan enggak bisa dicerna dengan sempurna. Supaya Bapak Ibu dapat pupuk kimia masih gratis. Walaupun nanti bukan sawah organik loh ya. Tapi kan saya nyebutnya gratis dulu kan. Ketika ditanam, ini dikocor dengan pembenah tanah. Cara buatnya bagaimana? Ambil tanah lokalnya Bapak yang sudah rusak, 10 kilo. Ambil tanah bagusnya 10 kilo, diolah seperti tadi. Praktek buat pembenah tanah. Maka tanpa dipupuk apapun Bapak Ibu, tanaman di sini pasti subur. Tapi ini bohong. Kenapa saya katakan bohong? Bagusnya cuma sekali ini saja. Terus tanam lagi, jelek. Karena sudah habis. Perlu dipupuk kembali. Itu begitu konsepnya. Ini jam berapa Bapak Ibu? Masih jam 10 kan? Kurang 1 jam lagi. Tenang saja. Bapak bisa dipahami kira-kira? Terus kalau mau membuat pupuk organik Pak, yang untuk horti bagaimana caranya? Besok Bapak akan belajar membuat pupuk horti. Yang membuat manis itu adalah kotoran kambing dan kencing kambing. Berarti bahan yang utama adalah kotoran kambing dan kencing kambing. Terus yang kedua, untuk insect. Untuk insect, untuk macam-macamnya. Caranya sepilih. Pak, saya minta tolong. Carilah rumput yang ada di sekitarnya tanahnya Bapak, yang tidak dimakan oleh apapun. Itu sebagai bahannya insect. Jangan tanya saya nama rumputnya apa. Kalau saya sebutkan nama rumputnya apa, itu saya berarti melanggar konsep saya, jangan mengada-ada. Jadi pupuk sendiri, obat sendiri, di mana bahannya datangi di sawah, kelilingi sawahnya, cari bahannya dari sana. Namanya apa? Tidak tahu namanya. Tidak usah lihat namanya. Tidak ada name tag-nya juga. Ambil akar, ambil batang, olah seperti buat ZPT. Kalau masih ada waktu, buat sebelum tanam. Tetapi kalau sudah terus kena serangan Pak, bagaimana caranya? Ini saya kasih cara instan. Seandainya Bapak Ibu kepingin jadi dukun pertanian gitu ya. Mau disebut orang sakti di desanya masing-masing? Mau ya? Jadi ketika ada wabah Bapak Ibu turun, tenang saja. Bapak Ibu turun di sana, cari rumput yang tidak dimakan oleh binatang atau apapun juga. Terus yang kedua tumbuh. Sampai keluar minyaknya. Setelah keluar minyaknya, campur dengan ZPT, semprotkan. Dosisnya satu hektare, satu kilo saja. Kalau boleh minimal lima sampai sepuluh macam jenis rumput. Cirinya begini Bapak Ibu. Sebenarnya ini sawah nih. Ini tanamannya bawang merah. Keserang ulat gerayak. Ketika keserang ulat gerayak Bapak Ibu, ada enggak tanaman di bawang merah ini yang tidak diserang? Pasti atau tidak? Pasti. Kenapa kok tidak diserang? Karena katanya ulatnya mungkin tidak enak. Betul kan? Tidak menarik hatinya ulat. Nah, Bapak Ibu ambil rumput-rumput-rumput yang ada ini, cabuti, kurang lebih beratnya satu kilo. Kemudian ditumbuk. Sampai halus. Bukan di blender. Tahu bedanya blender dengan tumbuk? Kalau di blender itu diapakan Bapak Ibu? Dipotong. Tapi kalau ditumbuk dihancurkan. Sampai keluar minyaknya. Setelah keluar minyaknya, Bapak Ibu pakai dengan dosis satu kilo ini untuk 400 liter. Saya pakai nyemprot satu hektare. Percayalah Bapak Ibu akan disebut dan dihormati orang-orang sakti. Apalagi kalau bisa cari rumputnya jangan siang. Ya jam 11 malam atau jam 12 malam jangan ikut ya. Nah itu kan ada bau-bau mistiknya. Padahal bohong. Tidak ada orang sakti itu. Tidak ada. Semua orang biasa. Hanya orang tekun dan setia yang akan berhasil. Bisa diterima Bapak apalagi yang kurang? Terus kalau kepingin manis lagi bagaimana caranya? Pak saya kepingin buahnya lebih besar dan manis. Kasih nutrisi. Nutrisi itu berasal dari omega. Omega itu adalah asam amino. Yang paling bagus dari mana? Dari jeruan. Jeruan ikan. Jeruan ikan ini Bapak Ibu sebanyak 20%. Ditambah dengan air kelapa 80%. Difermentasi secara anaerob tertutup rapat. Kemudian udaranya keluar seperti buat kuteja tadi. Nah sampai baunya jadi harum kurang lebih sekitar 14 hari. Jadilah nutrisi. Dosisnya 50 mili per 15 liter. 15 liter itu 50 mili. Satu tanki. Itu untuk membuat buah menjadi besar. Dan manis. Tanpa airasi Pak. Ditutup rapat saja Pak. Gimana? Boleh dikasih gula. Kalau pakai air kelapa tidak usah gula juga tidak apa-apa. 20% 80%. Mari bertanya lagi dari sini lagi. Satu. Satu. Satu tengah sudah oke. Sebelah sini oke. Satu. Pakai kacang mata. Satu. Dua. Tiga. Tiga-tiga begini biar adil ya. Mari microphone. Halo selamat malam. Selamat malam Mas. Saya ingin bertanya. Kebetulan yang ada di dekat lingkungan saya itu limbah Gipsum. 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 Ya. Apakah itu bisa dipakai untuk di antara alpukat atau cabai. Ya. Cuman. Gipsumnya sendiri kan. Kalau sudah jadi limbah itu sifatnya berubah. Kayak awalnya kalau bubuk gipsum baru kita campur jadi adonan. Ya bisa nyatu. Tapi si limbahnya ya udah gak kita aduk lagi semain gak akan bisa nyatu lagi. Sifatnya udah berubah. Apakah itu bisa masih bisa dimanfaatkan di pertanian. Dan satu lagi ya ada alpukat yang usia udah 6 tahun. Ya berbuahnya masih sedikit dan rencana ingin digemburkan tanahnya. Apakah cukup dengan pembenah tanah atau ada cara yang lebih cocok? Tahun. Usianya berapa tahun alpukatnya? 6 tahun. Baik. Ini jenis apa? Di mana? Macem-macem sih kayak lokal. Lokal. Daerahnya di mana? Di Bandung Kabupaten Bandung Selatan. Kabupaten Bandung Selatan. Ketinggian? 800an. Baik. Apalagi kira-kira? Kalau dari saya cukup terima kasih. Baik. Baik. Siap. Kalau apokat Bapak Ibu kita terus terang kita harus bertanya jenis. Karena apa? Tidak semua apokat bisa tumbuh di sembarang tempat. Kalau apokat kalau sudah ditanam di ketinggian 700-800 meter berarti semua apokat bisa hidup. Nah pertanyaannya kan dari lokal. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun ini bukan jaminan dia harus bisa berbuah. Tapi memang harusnya bisa juga berbuah. Saran saya satu. Coba dulu mas dibuahkan. Jadi pembuahannya berarti kalau kita mau membunahkan paksa berarti kita perlu namanya KCL. Semprot dengan KCL dan kocor dengan KCL. Dia pasti berbuah. Berbunga. Setelah dia berbunga supaya bunganya ini menjadi buah dan utuh tidak rontok tolong berikan nutrisi. Seandainya dengan cara ini dia belum berbuah berarti tanamannya memang belum siap berbuah. Saran saya ditempel. Ditempel dengan tanaman tertentu seandainya ini pohon besar jangan dipotong dulu. Belum tentu nanti yang ternyata apalagi dari biji. Dari biji itu kan random ya. Kadang bisa baik kadang bisa jelek. Tetapi kadang-kadang apokat lokal itu kadang-kadang lebih enak rasanya. Jadi supaya tidak menyesal pakai aja yang dari bawah sini dipakai tempel aja. Mata tempel aja. Sekarang di YouTube sudah banyak kan caranya nempel. Intinya nempel cuma satu. Yang pertama tidak ada udara yang masuk dan tidak ada air yang masuk. Jadi dibuat tempel, ditempelkan, diikat rapet sudah begitu dia tumbuh. Biarkan. Kalau yang ini ada biasa setahun pasti buah. Karena dia berasal dari batang yang tua. Tetapi yang ini belum tentu. Karena ini dari biji yang kita tidak tahu betul. Jadi kalau nyemprotnya KCL bukan di bawah ya, di pohon, di pucuk-pucuknya. Bapak Ibu kalau untuk buah terus terangkan begini. Saya belajar buah itu ya terus terang dari luar negeri. Konsepnya begini. Kita seringkali punya buah tinggi atau pendek. Kalau tinggi susah enggak manennya. Untuk mendapat grade A itu bisa enggak? Sulit panennya aja pakai galak. Betul tidak? Pasti kesenggol. Beda enggak yang dipanen dengan galak dipanen dengan tangan? Pasti beda. Jadi kalau saya secara pribadi, saya menyanjurkan tanaman itu adalah hasil dari cangkok. Atau opulasi. Tapi ketinggiannya tidak boleh tinggi. Maksimal di 2 meter. Supaya apa Bapak Ibu? Memang di Indonesia ini kan seneng hanya punya pohon sampai tinggi 10 meter. Itu kan seneng kan? Buahnya kan banyak gitu loh. Padahal ketika dipanen nilainya enggak ada. Kenapa kok enggak ada? Karena kualitasnya jelek. Sedangkan kalau buah yang buahnya sedikit Bapak Ibu, ini buahnya akan jauh lebih besar. Ketika saya belajar di Timur Tengah tanam mangga. Mangga itu tingginya cuma 1 meter, 2 meter aja. Buahnya enggak banyak, paling 20-30 kilo saja. Tapi seluruh buah ini grade-nya A. Grade-nya A itu kalau seandainya harga ini 10 ribu itu grade A, seribu itu grade C. Dan di kita itu paling dapat grade C ini loh Bapak Ibu. Nah karena itu ketika tanam buah apapun, contoh apokat juga yang kita sedang kembangkan. Saya punya planning buat tanaman apokat itu sekitar 2 juta pohon. Apokat ini Bapak Ibu, goal saya adalah cuma 3 tahun kembali modal. Mas, kalau mau tanam apokat, caranya sepele. Beli aja apokat yang sudah berbuah, yang sudah pasti berbuah dalam tabulan pot. Anggap aja harga 50-100 atau 200 ribu paling mahal. Sudah clear, betul kan tahu buahnya enggak kira-kira? Sudah tahu kan? Berarti seandainya dia berbuah lagi sama atau tidak? Sama, karena dia tidak berubah. Nah setelah dapat satu pohon, setiap beli ke tukang jus, minta bijinya. Terus sambung di rumah. Betul masih saya tahu? Nah setelah disambung di rumah, kan enggak usah beli antres lagi. Kita kan sudah punya induk nih, antres nih. Nah sehingga apa? Ini satu tahun, kalau tanamannya sendiri dilewat dengan bagus, pasti berbuah. Tapi ketika satu tahun, jangan dibuahkan banyak. Buahkan satu. Tahun kedua, buahkan enggak usah banyak-banyak. Dua kilo sampai tiga kilo. Tahun ketiga, baru buahkan sepuluh kilo. Tergantung dari pupuknya. Bapak Ibu kalau sudah bisa main di horti, yang di tanaman buah, pupuk NPK-nya sudah bisa buat sendiri, KCL-nya buat sendiri, ini gudang income yang luar biasa. Apokat. Jarak tanam ideal apokat finish, itu adalah 5x5. Tetapi, ini kan saya jari-jari orang pelit. Jadi jarak tanam pertama hanya 2,5x3 dulu. Nanti ketika sudah umur 3 tahun, ini diambil. Tahu maksud saya? Diputer, dijual dalam bentuk tabulan pot. Paham maksudnya? Akhirnya ketemu jarak tetap 5x5 atau 3x5 dulu. Nah, pohonnya jangan ditinggikan. Potong, kemudian ditarik ke kanan kiri. Paham maksudnya? Supaya buahnya tidak tambah naik, lebih baik Bapak Ibu buah cuma maksimal 30 kg. Tapi grade-nya A, 30 kg apokat hari ini tembus 40 ribu Pak. Betul atau tidak? Kalau 30 kg sudah 1 juta lebih satu pohon. Syukur-syukur cari jenis yang tidak pernah berhenti berbuah. Kalau jenis yang saya kembangkan namanya peluang. Ini adalah tanaman apokat yang buahnya terus-menerus memang tidak besar. Tapi rasanya menurut saya paling enak. Kalau untuk dataran rendah memang agak jenis-jenis mici dan sebagainya bisa Pak. Tapi mici itu kan tidak bisa buah sepanjang tahun. Kalau peluang ini buah tiap bulan Pak. Selalu berpanen. Tidak bisa, ini dataran di atas 400-500 minimal. Tidak bisa. Gimana? Bahan nutrisinya jerawan ikan Pak. Tahu ya jerawan ikan. Kalau boleh ikan, kalau fair saya katakan. Terbagus ikan tuna. Ikan laut air dalam. Kalau syukur-syukur dapat jerawanya ikan yu. Atau pausa. Nah tujuannya apa begini. Kita ini butuh asam amino yang didapat dari alga yang ada di bawah. Alga itu tanaman laut Bapak Ibu itu beda-beda. Dari atas sampai di bawah itu beda. Kalau yang dari bawah semakin lengkap. Kalau keluarnya namanya didipsi nanti. Dan itu ketika masuk ke tanaman jadi superfood. Saya tadi Bapak Ibu yang pupuk saya, kenapa saya bisa jual harga 100 ribu. Itu bukan kencing sapi. Kencing sapi itu tempatnya. Isinya kencing sapi itu saya tambah dengan jerawan ikan tuna. Karena di Surabaya dirungkut ini ada pabrik ikan tuna. Yang ekspor. Jeroannya itu tiap minggu mesti buang. Dan buang itu bayar. Makanya ketika saya ketemu saya, sudah Pak ambili saja Pak. Setiap kali saya ngambil itu malah anak-anak dikasih sangu Bapak Ibu. Katanya titip, buang. Padahal itu saya jual 100 ribu. Padahal ikannya ya tidak sampai. Jadi karena itu saya minta tolong. Jerawan ini tidak berharga. Tapi kalau Bapak Ibu dapat ikan-ikan air dalam, berbahagialah. Caranya siapa sudah saya kasih tahu? Carilah pengalengan, bukan pengalengan. Pengolahan ikan-ikan yang air dalam. Syukur-syukur tuna. Itu nanti jadi nutrisinya super. Bisa dipahami kira-kira? Bisa? Anak muda? Oke. Terima kasih Pak. Tolong gini, tolong gini. Mumpung masih muda. Ini saya ajari ya. Buat eksperimen. Tidak usah banyak-banyak. Tabulan pot, tabulan pot sampai berbuah. Setelah itu, kan belum punya tanah nih. Punya tanah atau belum? Sudah punya tanah? Berapa luas? Satu hektare. Oke. Setelah satu hektare, kelola dengan baik. Di Jakarta, di Bandung itu banyak orang kaya yang tanahnya tidak terurus. Nanti tidak usah diminta. Nanti kan sudah tergabung di grup kita kan? Nanti kalau ada orang-orang, tapi pintar dulu ya. Jangan sekarang ya. Pintar dulu. Setelah pintar dulu, nanti tak kenalkan. Silahkan diurus tanah-tanah yang terlantar. Oke. Tak kasih tahu di depan. Kalau tanam-tanahnya orang-orang kaya, jangan modal sendiri. Minta modal dari sana ya. Sudah, enggak ajarin, enggak apa-apa. Anak muda kini harus jadi miliarder lebih cepat. Supaya menarik petani-petani yang lain jadi miliarder. Saya kasih contoh triknya ngitung. Seandainya kalau mereka sendiri beli benih, itu enggak cukup 100 ribu satu pohon. Betul atau betul? Benihnya tolong buat. Jadi pemulung biji apokat. Tanam. Setelah tanam, buat. Bilang ke mereka, saya jual cuma 10 ribu. Ini cara saya. Ada enggak orang jual benih apokat harga 10 ribu? Ada. Di mana? Enggak ada orang jual benih apokat 10 ribu. Ceritanya begini. Saya jual 10 ribu, saya bukan jual benih. Tapi saya jual sistem kerjasama. Orangnya kalau beli di luar paling tidak 30 sampai 50 ribu. Belum tanamnya. Betul atau tidak? Betul kan? Jadi nanti bilang ke mereka, saya beli benih harga 10 ribu, tapi saya minta tolong ditambah biaya untuk tanam dan pupuk. Jadi satu lubang jatuhnya di 50 ribu. Ini kan fair. Betul kan? Aslinya 50 ribu itu kan yang punya tanah cuma beli benih aja kan? Tapi ini sudah dengan penanaman. Besok ketika buah, saya bilang ke mereka, saya minta 10% dari hasilnya. Tapi bertanggung jawab untuk membantu menjualkan. Itulah cara jadi kaya mengolah tanahnya orang kaya. Yang punya tanah bahagia. Kenapa? Kalau modal cuma 50 ribu, dua tahun balik modal. Setelah tiga tahun dan selanjutnya, pasti pinkam. Keuntungannya yang muda-muda yang mau berkarya, ya memang ngopeni, ngupuk dan sebagainya. Tapi kan dapat biaya. Dapat hasil juga. Betul atau betul? Apokat ngeri loh Bapak Ibu. Tanam satu hektare dengan jarak 2,5 x 2,5. Itu satu hektare kan ketemu 1.500-an. Panen pertama dibuahkan 1 kilo cuma 1,5 ton. Tapi panen kedua dibuahkan 2-4 kilo lah. Itu sudah ketemu 3 ton. Panen tahun ketiga dibuahkan 10 kilo, sudah ketemu minta maaf 15 ton. Kalau pas dapat harga bagus 20 ribu ke atas, sudah ngeri. Modalnya tidak ada artinya di sini. Tapi yang paling penting kualitas panen. Jadi kalau saya kasih rambu mas, kalau dikasih orang tanah pilih yang pinggir jalan. Jangan jalan raya. Kalau jalan raya habis sebelum panen. Jadi pinggir jalan tapi bukan jalan raya. Supaya panennya mudah. Kalau di pinggir jalan raya ada buahnya selesai. Miki bisa. Oke, klip. Oke, mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bayu izin saya Zulfatliya Segap dari Kalimantan Timur. Saya punya lahan kurang lebih 4 hektare Pak Bayu. Semuanya sudah jadi kolam. Jadi kolam saya itu sekitar 150 kolam. Alhamdulillah. Dulu saya budidaya gabus. Di sana dikenal dengan haruan. Insyaallah saya punya paling besar. Tapi tahun 2021 Allah belum berkendak sehingga dapat banjir besar habis. Jadi saya mohon petunjuknya Pak Bayu. Dengan kolam saya yang banyak dan sangat besar-besar begitu. Kira-kira bagaimana pemanfaatannya yang bagus begitu. Oke. Mau tanam apa kira-kira? Mau ikan apa lagi kira-kira Pak? Kalau kenapa saya kemarin itu ngejarnya ke gabus haruan itu. Karena kita ngejarnya albumin. Saya sudah bikin standar SOP nya standar Kementerian Perikanan Pak Bayu. Dan saya juga sudah ada memang orang ahlinya untuk mengerjakan SOP tadi. Dari pembuatan, pembuatan semuanya gitu. Cuma itu tadi kayaknya butuh modal yang lumayan besar untuk bisa kembali itu. Jadi saya bertahap kira-kira potensi apa yang paling bagus untuk bisa dijalankan lagi itu satu. Berapa Pak ukuran kolamnya? Saya agak bingung jawabnya. Ada yang ukurannya 10 meter x 125 meter. Ada yang 30 x 30. Ada yang 10 x 15 ada sekitar 20 kolam. Oke. Jadi kemarin juga saya ada baca YouTube nya Pak Bayu. Nonton YouTube nya. Saya lihat ada bikin kandang ayam diatasnya. Kandang bebek. Nah itu kayaknya mungkin saya cenderung ada salah satu kolam saya diatasnya kandang bebek petelur. Supaya bisa menggaji operasional saya pikir begitu. Ya itu satu. Yang kedua Pak Bayu izin di samping tanah saya itu tanaman masyarakat tanaman padi Pak Bayu. Oke. Cuman kalau disini kan orang tanam padi itu kan masing-masing lahannya dia ada blok-bloknya. Kalau disana los. Jadi kalau kita mau kasih pupuk takutnya nanti hanyut-hanyut ke tempat lain kayak gitu. Jadi kira-kira tanaman mereka disana kalau ratusan ribu hektare itu ada yang padi. Cuman pemanfaatannya cuma 1 tahun 1 kali. Oke. Nah jadi mohon sarannya Pak Bayu kira-kira bagaimana supaya saya bisa memberikan contoh kepada mereka. Setelah tanam padi ini saya sudah bicara bahwa insya Allah 1-2 bulan ini kan panen padi. Saya sudah mau dicoba tanam. Rencananya saya mau coba tanam jagung dan palawija dengan sistem tetes. Karena airnya kan dia hilang karena sudah musim kemarau. Mungkin itu saja Pak Bayu. Terima kasih. Untuk kolamnya, kolam semen, kolam tanah. Kolam tanah. Airnya aman. Airnya sampai kering kemarau panjang juga tidak akan habis. Karena 3 meter. Oke oke siap. Oke. Terima kasih Pak. Apa harus gabus atau patin atau apa bisa? Apa saja boleh. Jadi yang murah meriah yang saya pikir dengan kondisi sekarang ini. Begini Bapak Ibu, ketika kita pelihara ikan, yang nomor 1 yang harus kita pelajari, ikan yang cocok. Ikan yang cocok untuk daerah itu. Sebenarnya kalau untuk Kalimantan gabus adalah memang ikan lokal. Ikan lokal sana. Dan kalau seandainya gabus pun sebenarnya boleh. Ini larinya ke albumin oke. Tapi minta maaf kadang-kadang begini. Kenapa gabus kalau di Kalimantan cari benih juga masih gampang ya. Saya ketika kapan hari di Waringin Lama itu sungainya juga isinya ikan gabus ya. Tidak usah dipelihara sudah banyak sekali. Ijin Pak, kalau kami alhamdulillah kemarin saya sudah bisa mencetak setengah juta bekor bibit rata-rata setiap bulannya. Oh luar biasa. Oke ya. Gabus. Gak apa-apa Pak. Pelihara kalau sudah bisa buat benih berarti bisa pelihara gabusnya. Nah sekarang goalnya. Sekarang kita bilang ikan gabus. Ikan gabus ini makanannya apa Bapak Ibu? Karnivora kan. Nah. Pertanyaannya lagi. Kalau ikan gabus makan karnivora. Berarti kita harus siapkan pakannya. Ini sekali dalam sejarah ini saya meneritakan ikan gabus ini. Ikan apa yang paling mudah tumbuh di sana Pak. Yang hidup sendiri banyak. Sepat. Ikan sepat. Tidak ada water di sana. Sepat lah. Ikan sepat makanannya apa Pak? Kelangton, lumut, hijauan. Bapak Ibu. Kalau di perikanan. Ini yang harus kita kuasai betul. Tentang habitat ikan yang kita pelihara. Jangan pernah pelihara kalau kita tidak kenal ikannya. Pelihara ikan gabus. Tidak kuat beli pakan. Habis. Betul atau tidak? Betul. Karena pakannya pasti mahal. Proteinnya harus tinggi. Terus yang kedua. Ikan gabus kalau kita kasih makan sayur ya mau. Tapi tidak seberapa suka. Betul kan? Senengannya dia adalah ikan. Kalau sudah tahu konsep seperti ini. Berarti seandainya kita punya kolam utama isinya gabus. Maka kita punya kolam-kolam pendamping yang isinya pakat. Pakan ini harus mau makan pito pelangton. Yang kedua, pakan ini harus berbudidaya berkembang dengan cepat. Dan ini tidak boleh beli. Ini rumus. Kalau seandainya pak saya kesulitan buat ini. Ya jangan dibuat. Paham maksud saya? Berarti jenis ikannya yang harus dirubah. Seperti misal, kita pelihara nih ikan mau pelihara gabus. Kita siapkan dulu pakan sampai satu kolam ini penuh dengan ikan-ikan liar. Baru benih gabus kita masukkan. Maka dia akan hidup di sana menjadi surga makanan. Betul kan? Tetapi kalau pakannya belum tersedia, jangan pelihara. Ini cari susah. Kalau cari susah, ujung-ujungnya rugi. Caranya supaya untung. Berarti oke gabus tidak berhasil karena saya belum punya pakan. Besok-besok ketika sudah punya pakan boleh pelihara. Nah berarti apa yang bisa kita pelihara? Mungkin daerah Kalimantan juga nih ikan patin. Patin juga ada kan pak ya? Banyak kan? Patin baung sana ya? Patin lagi. Baung-baung patin-patin. Oke. Oh gitu ya? Patin itu berapa harganya di sana pak? Kalau kita jual di tambak itu, di borong itu rata-rata sekitar cuma 16 ribu. Oh 16 ribu sudah cukup mahal pak. Iya. Cuma meliharanya satu tahun. Gak apa-apa, saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan dulu. Kita sepakati hargan 16 ribu oke. Patin ini cenderung karnivora atau omnivora? Patin makan hijauan mau nggak? Makan ikan mau atau tidak? Berarti kita bisa pelihara. Alasan kita satu. Kita punya pikan yang makannya sembarang. Nah kalau sudah ketemu oke patin saya punya. Bapak tadi punya lohan total 4 hektare oke. Patin ini enaknya satu, tanpa airasi. Tanpa sirkulasi. Kedalaman sudah seneng saya, 3 meter. Besok kalau sudah berhasil 6 meter. Serius, serius, serius. Kenapa ini penting sekali? Begini hitungannya. Seandainya goal saya pelihara ikan patin dengan bobot 1 ekor 1 kilo. Berarti waktu pemeliharaan adalah 12 bulan. Dengan kepadatan, saya pakai kepadatan minimal. Supaya pasti berhasil, karena tanahnya luas. Betul pak ya? 1 meter cuma saya isi 2 ekor. Ini main-main atau serius? Tapi minta maaf, jangan dulu bilang main-main. 1 meter kubik pak ya, 1 meter kubik isi 2 ekor. Kalau kedalamannya bapak tadi berapa meter? Berarti dikalikan berapa? Sama dengan berapa? 6. Seandainya rumus saya sepertiga adalah pakan. Berarti dari 4 hektare anggap saja yang kita pakai untuk pakan 1 hektare. Boleh oke. Berarti yang dipelihara ada 3 hektare. Saya minta maaf. Kalau ini dikalikan 30 ribu, ketemu berapa pak? Sudah saya pakai 1180 ton. Kalau harganya cuma tidak usah 16 ribu, 15 ribu saja. 10 ribu gitu saja. Berapa bapak ibu? 180 tambah 0,1 tambah 0,3 tambah 0,3. 1,2,3. 1,8 M. Banyak orang selalu berpikiran untung besar, betul atau tidak? Ingat baik-baik konsepnya. Apa yang pasti berhasil? Daripada untung besar Fata Morgana, lebih baik untung 100 rupiah tapi real. Kalau pelihara patin apa resikonya pak? Hampir tidak ada. Izin pak, mungkin karena kemarin saya habis kebanjiran itu kan, mungkin juga masih ada gabus-gabus dan lain-lain di dalam itu pak. Ketakutnya kalau dimasukkan bibit nanti selesai, begitu pak. Strum pak. Kita strum saja pak. Soalnya gabus diobati dia juga masih tahan pak. Strum pak. Pakai berapa ampere gitu pak. Jangan langsung PLN loh pak ya. Soalnya begini Bapak Ibu, terus terang, terus terang ini. Untuk lahan Kalimantan, bekas-bekas tambang dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan bingung untuk apa. Betul kan? Tidak usah macam-macam. Masalahnya kalau bekas tambang itu dalamnya minta ampun kan pak? Kasih di dalam kerambang. Kalau di dalam kerambang, biarpun di luar ada piranha masih aman saja. Karena dia di dalam kerambang. Makanannya apa asola? Memang kelihatannya sedikit loh. Satu meter kubik cuma dua ekor. Kecilnya sedikit atau tidak? Sedikit. Tapi lebih berhasil daripada saya buat kepadatan sepuluh per meter kubik. Tahan maksud saya di sini? Kita Bapak Ibu dengan cara ini memang kita masih jauh. Empat belas tahun lalu ketika saya belajar di Vietnam. Produksi per hektar di Vietnam Bapak Ibu 200 ton. Patin. Saya tidak ajar ini dulu deh. Kedalamannya enam meter soalnya. Nah, kita tidak perlu belajar ini dulu. Kita belajar yang ada saja. Nanti, begitu Bapak sudah berhasil, Bapak buktikan bisa keluar segini, silahkan digali sampai enam meter. Kemudian dipakai untuk apa? Dipakai nanggul supaya tidak banjir lagi. Paham maksud saya? Oke. Nampak lagi sedikit, Pak. Boleh, boleh, Pak. Di kolam itu kan banyak kolamnya, Pak. Tapi ada beberapa kolam, mungkin separoh gitu, yang kok tidak sama dengan kolam-kolam. Padahal kan satu daerah gitu, Pak. Yang airnya bagus, tapi yang lain juga masam. Sehingga tumbuh tanaman liar yang masam itu, Pak. Itu karena apa, jadi berbeda tadi itu. Dan mungkin solusinya untuk mengatasi yang masam tadi, Pak. Air kolamnya. Kalau di Kalimantan ini kayu ada gambut atau bukan bawahnya? Gambut. Baik. Kalau gambut, Bapak Ibu, kita tidak bisa kontrol. Kenapa kalau saya katakan tidak kontrol? Karena gambut itu adalah, kita tidak tahu kayu apa yang tumbuh di situ dulu. Terus yang kedua. Karena gambut dalam rendaman air, ini maka terjadi asam. Supaya tanah ini bisa menjadi netral. Penetral terbagus apa? Carikan kotoran kelelawar, Pak. Ini adalah penetral untuk kolam. Kotoran walet. Kotoran walet bisa. Kotoran kelelawar bisa. Dosisnya 100 kg untuk 1 hektare. Kalau Bapak Ibu punya kolam yang asam, yang bau, yang minta ampun, kasih 100 kg per hektare, tunggu 2 jam. Airnya jadi bagus. Tanpa fermentasi itu hebatnya kotoran kelelawar. Semua sama, yang makan serangga juga makan buah sama. Walet juga bisa, seriti juga bisa. Terima kasih. 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 Konsep asola pertama kali Bapak Ibu kita luncurkan itu tahun 2008. Di Kalimantan Barat. Kita sampai teliti. Ikan emas itu matanya, minta maaf ya sampai ke matanya Pak ya. Matanya itu bukan lihat ke atas. Eh sorry bukan lihat ke bawah tapi matanya itu lihatnya ke atas. Karena apa? Dia makannya makan asola saja. Jadi konsep kan begini Ini Kalimantan Barat ya, pusatnya sawit Panjangnya kolam kecil-kecil 6 meter tapi 100 Atau 200 meter kan gitu kan Nah Satu kolam untuk ikan Tiga kolam untuk ikan Satu kolam untuk Pakan Sudah ini saja konsepnya Saya ulangi ya Tiga kolam untuk ikan Satu kolam untuk pakan Sudah Yang ditanam apa? Asola Kalau bapak pakannya gratis Tapi molor, seandainya harusnya Panen di usia 4 sampai 6 bulan Ya pak ya 4 bulan sampai 6 bulan, molor jadi 8 bulan Kira-kira masih untung atau ribu kira-kira Masih untung Tidak beli pakan Saya minta maaf disini Orang seringkali terpacu Usianya berapa? 4 bulan Kok tidak gemuk-gemuk? Tapi bertambah besar Betul atau tidak? Tapi ketika dia mencapai Agap saja usia 2 kali Tapi biayanya menurun Gratis Senang atau tidak? Kira-kira petani Senang Senang Kalau emas pak Saya pikirkan lebih baik, lebih tua, lebih mahal Berat 1 kilo kan beda harga Betul atau tidak pak? Soalnya apa bapak ibu? Emas kalau beratnya sampai 2 kilo seandainya Harga per kilonya bukan puluhan ribu Bisa ratusan ribu untuk kolam pancing Jadi kalau begini Tidak perlu tergesa-gesa jual Karena pakan tidak beli Nah konsep semua pertanian, peternakan, perikanan Hukumnya cuma satu Jangan keluar uang Coba ini sulit Jangan cari yang sulit Cari yang paling mudah Yang sulit jangan dipikir Cari yang mudah Cari yang mudah itu apa? Apa yang ada Terus kalau tidak ada Jangan mengada-ada Jadi Gini loh bapak ibu Serius, serius Enak mana? Serius kerja, ngotot Atau bisnis sambil hobi Bisnis sambil hobi Bahagia Percayalah bapak ibu Siapa diantara bapak ibu yang pernah Pengen lahir ke bumi dulu? Ada tidak yang pernah kepingin? Saya dulu pak kepingin lahir ke bumi pak Ada enggak? Tahu-tahu muncul kan? Saya minta maaf Itu kata kuncinya Tolong dipegang betul-betul Kalau bapak ibu datang ke bumi ini Tahu-tahu muncul Berarti ada yang nyuruh turun enggak kira-kira? Ada Siapa dia? Pencipta kita Betul atau tidak? Berarti Harusnya hidup kita tanggung jawabnya siapa? Tanggungnya bapak ibu atau jawabnya Yang menciptakan Ya minta tolong Ingat baik-baik Kalau lagi bermasalah Ingat baik-baik Khususnya Allah Saya dulu enggak pernah kepingin lahir ke bumi Yang melahirkan itu jenengat Betul atau tidak? Loh kembalikan Supaya kita ngerti jalan-jalannya Jadi ketika bapak ibu bermasalah dengan pekerjaan Bermasalah dengan apapun Duduk diam Dengan santai bilang Saya dulu enggak kepengen lahir ke bumi kok Tolong Kalau saya lagi jalan buntu Tolong dikasih jalan keluar Percayalah bapak ibu Itu doa yang paling mujarab Coba ya ketika sholat bapak ibu Ya syukur-syukur mau tahajud lah Ambil waktu itu Renungkan Bilang betul Saya enggak kepengen lahir ke bumi Kalau nyendengan yang pilih Saya lahir ke bumi Tolong tunjukkan jalan Apa yang harus saya lakukan Saya minta maaf Bapak ibu sampai usia segini Tujuan lahir ke bumi sudah tahu belum? Jangan salah loh ya Kalau belum tahu tujuan hidup Nanti kalau meninggal ditanyai Sudah selesai belum pekerjaannya Terus jendengan bilang Pekerjaan yang mana ya? Waduh kacau dunia Kalau begini bapak ibu Ini sepele Tapi ini benar Orang itu Banyak bingung Mencari tujuan hidupnya Mereka enggak tahu tujuan hidupnya Saya minta maaf Ini saya ceritakan jujur ini Saya ceritakan jujur Saya punya teman satu ini Konglomerat satu ini Betul-betul saya bangga Punya teman dia Orangnya sudah kaya raya Bapak ibu Betul Saya punya dua Orang yang teman Konglomerat Itu dua ini Tapi saya betul-betul Bahagia sekali Ketika dia ketemu Dengan destiny-nya Tujuan hidupnya Kalau yang satu Di Bos Malang itu Tujuannya Kepengen cuma satu Tahun 98 Dia cerita ke saya Dia keliling Dari desa ke desa Ngajari orang Tanam SRI Tahu SRI enggak? Itu modalnya dia Datangkan profesor Dari Jepang Datangkan pembicara Dari mana-mana Ngajari POC Ngajari pupuk Itu dia Uangnya dia Mobil mewahnya dia Isinya pupuk Keliling tiap desa Kemana-mana Tidak dipercaya orang Sampai kalau dia marah Begini Sudah Tanahmu tak sewa Tak kasih modal kerjakan Ikut cara saya Sudah itu Kalau sudah marah Bapak ibu Terus akhirnya Dia gagal Dia putus asa Terus kemarin Dia kecelakaan Ke tol Di tol itu Bapak ibu Dia kepreset Di kamar mandi Tulang punggungnya Ini retak Dia komitmen Katanya Pak Bayu Saya mau ikut Pak Bayu Dua hari saja Boleh dimana Dimana Pak Bayu Tinggal saya kejar Pokoknya gitu Gara-gara Kecelakaan Saya berkata Alhamdulillah Jadi Tidak kebebanan Setelah itu Gara-gara Dia kecelakaan Saya bilang ke dia Pak Saya merasa Bapak punya pekerjaan Apa pekerjaan saya Sekarang saya cuma bisa tidur saja Tolong bantu jawab Pak Di grup WA Pertanyaan teman-teman Sekarang Bapak ibu Dia paling aktif Menjawab Dan bahagia Sekarang Kenapa Terus dia bilang ke saya Begini Ini tujuan hidup saya Pak Saya bisa berbagi ilmu Semuanya Bayangkan Semua teori saya Dia buktikan Tidak nanggung-nanggung Bapak ibu Dia kemarin punya 4 hektare Dia bilang Tidak cukup Pak tanahnya Saya beli lagi Ya tidak apa-apa Uangnya tidak ada serinya Jadi Bapak ibu Kalau sekarang ini Punya tukang jawab Nanti kan Bapak ibu Tergabung di grup alumni Beliau yang jawab Bukan saya Karena saya tidak punya handphone Kalau yang jawab saya Kan lewat admin Kalau beliau langsung Dan dia sudah praktek Misal Saya kasih contoh Uji lab Bapak ibu kan buat pabrik pupuk Rencananya Betul kan Saya loh tidak pernah Nge-labkan pupuk yang saya buat Fair Tapi beliau Nge-labkan setiap bed Ngerti nge-labkan setiap bed ya Setiap produksi di lab Setiap produksi di lab Jadi kurang apa Kelebihan apa Dia cerita semuanya Saya sampai heran Cari apa orang ibu Siapa yang diuntungkan Bapak ibu Semua teman satu grup Betul atau tidak Jadi ketika teman-teman produksi Punya acuan Uji lab Kayak tanam Teori baru Baru saja saya Di upload di youtube Dia langsung buat Nah karena itu Dia menemukan destiny nya Apa destiny nya Mengajar Banyak orang Menjadi Bermanfaat Bagi banyak orang Di bidangnya Padahal pekerjaannya Tambang Dan kayu Sekarang ini Gara-gara ekspor sepi Empat puluh persen Karyawan Kayu Disuruh bertani Tahu goal nya dia Semua karyawan Dibilang gini Kalian tidak akan terus Ikut kerja Ikut saya Tapi kalau kalian Bertani dengan Sungguh-sungguh Ketika kalian keluar Dari perusahaan ini Kalian sudah jadi Pengusaha semuanya Keren tidak Dan dia menjadi Bangga Karena itu saya Minta tolong Mudah-mudahan Panggilannya Bapak Ibu Bersama dengan saya Bangun pertanian Indonesia Dan Pesan saya satu Tolong Diajarkan Ke banyak orang Yang penting satu Ketika Bapak Ibu Bersemangat Bercerita Bersemangat Mengajar Bersemangat Untuk berbagi Itu kemungkinan Adalah Destiny nya Bapak Ibu Paham asa saya Oke Session terakhir Dari sebelah sini Masih Belum lagi Masih 22 Tadi pertanyaan Belum terjawab Saya lupa Ini saya lupa Satu Saya mau pelihara Bebek petelur Di atas kolam Satu Yang kedua Tanah tadi Tanah sawah Ratus Angga Siap Sorry 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 Bapak Ibu Kapan lagi Bisa tanya Kalau tidak Sekarang Baik Untuk bebek Kalau untuk ikan Langsung boleh Kalau untuk ikan Karena ikan Bisa mengurai Apa yang dari alam Tetapi Kalau asola Untuk ayam Untuk bebek Minta tolong Wajib Di fermentasi Karena Bakterinya Bukan pengurai Saya kasih contoh Sedikit Nanti mudah-mudahan Tidak lupa lagi Bapak tahu ayam Betul Ayam itu Kalau makan jagung Kotorannya bagaimana Pak Hancur Tidak ada jagungnya Betul Tapi kalau ayam Makan rumput Yang keluar apa Kenapa Pada rumput Lebih lembek Jagung kan lebih Keras Tidak ada giginya Sama sekali Betul atau tidak Sistem pencernaan Di dalam perutnya Karena itu Asola Kalau dimakan Mentah oleh ayam Keluarnya asola Tapi kalau dia Di fermentasi Baru bisa menjadi Makanan Begitu ya Pak Ya Siap Oke bebek Bebek petelur lagi Waduh Bahaya ini Saya minta tolong Kalau bebek petelur Jangan di atas kolam Repotnya Kalau dia telur Di dalam kolam Kenapa Ini penting sekali Begini ceritanya Bapak Ibu Pernah Bapak Ibu Kesawah Terdapat telur Bebek Bebek itu Kalau telur Dia kadang-kadang Dimana dia Kebelet telur Dia telur Berbeda dengan Endok Kalau endok Dia akan bertelur Di tempat Dia akan bersarah Karena bebek Tidak punya Sara Jadi yang pertama Kalau saya mau Peliara bebek petelur Di samping kolam Boleh Bukan di tengah kolam Jangan di atas juga Pak Jadi di pinggirnya saja Nah Airnya yang dipakai Untuk dia berenang Dikasih para-para Soalnya biasanya Bebek itu Kawin dan telur Di sini Di tempat air Walaupun dia juga Tidur di sini Jadi konsepnya Kalau bebek Bapak Ibu Ini konsepnya Jadi ada kandang Untuk tidur Kurang lebih Dua atau tiga meter Terus ada halaman Dan ada tempat mandi Tetapi Karena di belakangnya Tadi kan ada padi nih Betul ya Pak ya Kalau bebek di padi Kira-kira hilang Tidak Bebek-bebeknya Dicuri orang Tidak kira-kira Tidak ya Kalau Bapak sudah Punya sawah Lebih baik Pelihara bebeknya Di sawah Ukurannya berapa Per satu hektare Lima puluh ekor Tujuannya bebek Untuk apa Yang pertama Kalau dia Ngais makanan Bagaimana caranya Yang dicari Apa Cacing Keong Binatang Macem-macem Dan yang paling keren Rumput pun Disosor Enak mana Bayar Tukang cabuti rumput Atau nyuruh bebek Bebeknya butir rumput Terus yang keren lagi Satu Pak Kalau di sawah Ada bebeknya Keong Habis Tahu wareng Wareng itu binatang Atau bukan Dimakan oleh Ada serangga Ada ulat Habis oleh bebek Saratnya satu Padi umur satu bulan Bebek masuk Padi umur 60 hari Bebek keluar Jadi kalau boleh Kandangnya Bersampingan Begini Kenapa 60 hari Bebek harus masuk Kandang Supaya Padinya Tidak dihabiskan Paham Masa saya Oke Kalau dengan cara ini Biaya Pakan Untuk bebek Murah Pasti diinjak-injak Padinya Pasti diinjak-injak Tenang saja Padi setelah diinjak-injak Roboh Betul enggak Besok pagi Berdiri lagi Ada orang bilang Lupa padinya rusak Tidak apa-apa Rusak Besok berdiri lagi Pernah Nginjak-injak Padinya orang Dia akan tumbuh lagi Dan Ini hebatnya Padi itu ketika Dia dirobohkan Kini anakannya Tambah Banyak Ini kerjaannya Siapa Kerjaannya Bebek Tapi perjanjian Satu hektar Cuma lima puluh ekor Jangan lima ratus Kalau lima ratus Nanti tidak kelihatan Padinya Bebek Semua Caranya bagaimana Kandang harus Di sampingnya Masalah terbesar Bapak Ibu Untuk mengatasi ini Adalah keong Sama walang Tahu walang Walang itu kan Makan daunnya padi Tapi kalau ada bebek Percayalah Bapak Akan Tidak akan sabar Nyari walang satu-satu Bebek itu bisa ngejar Dan berseluncur Di air Ketika kita punya ini Bapak Ibu Ini kan cukup umur Semua ini ya Apalagi dengan Anak Dengan cucu Besok kita ke depan Itu bahagia sekali Apa yang kita ajarkan Dengan cara ini Sistem Simbiosis Mutualisme Terus yang kedua Supaya rumput Tidak tumbuh Tanami yang shola Siapa yang akan Menghabiskan Asola nanti Bebek Paham maksudnya Ketika padi Umur 12 14 hari Kasih bibit Asola Asolanya penuh Satu sawah Umur 30 hari Bebeknya masuk Bebeknya bahagia Minimal satu Pak 30 hari Tidak perlu Beri Pak Dan telurnya Pasti berkualitas Siap Oke Terus yang kedua Bapak punya sawah Mau ditanami jagung Boleh Tanami padi Boleh Pakai drip-pirigasi Lebih bagus Kalau Bapak Mau tanam padi Yang modern Padi itu Tanaman air Atau bukan Bapak Ibu Padi itu bukan Tanaman air Saya ulangi ya Padi bukan Tanaman air Tapi dia Butuh Air Jadi kalau tanam Padi Bapak Ibu Buat Seperti ini Tanamnya Boleh pakai Biji langsung Kalau saya lebih Senang pakai Biji Kenapa Kalau pakai Sistem biji Ditugal Betul ya Setiap jarak Satu meter Ini satu meter Seandainya Dengan jarak 20 Jadi kan ada 5 Di sini juga 5 20 Ini selang utama Di sini aja Selang drip-pirigasi Terus tinggal dibagi Sudah Yang penting Semua tercapai Padi Tidak butuh Tergenang air Ada resikonya Kalau tidak ada Tergenang air Rumput akan tumbuh Tetapi Kalau Seandainya Padi tergenang air Rumput akan Berkurang Nah Masalahnya Satu Ketika Ketika awal Tanam Usahakan Ada air Tapi Ketika Sudah Di atas 30 hari Tidak perlu Air lagi Kenapa Kok begitu Syukur-syukur Pakai drip-irigasi Kalau Bapak Ibu Sudah punya Drip-irigasi Ini Gol pencapaian Di atas 10-15 ton Bisa tercapai Kenapa Kok begitu Mupuknya Bukan Sekaligus Mupuknya Setiap Hari Apalagi Pupuk Pabriknya Sendiri Enjoy Saja Pak Ijin Pak Rencananya Itu Kan Kolam Saya Itu Kolam Ikan Tadi Pak Ya Bawahnya Kan Sudah Lumpur Kotoran Ikan Tadi Kalau Sistem Tetes Ini Yang Saya Takutkan Nanti Buntu Gitu Pak Kalau Pada Setiap Saat Kita Mengirim Karena Saya Sistemnya Tandon Dari Bawah Saya Sedot Dulu Ketandon Dari Tandon Sistemnya Sistem Ini Yang Mahal Pak Jadi Kalau Boleh Sebelum Naik Tandon Pakai Dua Pompa Filter Di Bawah Nah Bapak Ibu Ini Bedanya Ini Bedanya Kalau Alat Yang Dengan Cara Yang Murah Dengan Yang Mahal Kalau Alat Yang Mahal Itu Filternya Saja Banyak Bapak Ibu Supaya Drip Irigasinya Tidak Macet Tetapi Kalau Alat Yang Murah Buntah Buntu Bapak Ibu Kalau Kotor Kan Gitu Kan Jadi Caranya Supaya Sebelum Naik Tandon Dan Bisa Dipakai Masuk Dari Sini Kesini Dulu Disini Filter Baru Disap Naik Ke Bandor Bapak Harus Ukur Seandainya Luasnya 10.000 Meter Berarti Minimal Per Meter Per Segi Bapak Harus Sediakan 1 Meter Sorry 1 Liter Berarti Minimal 10.000 Liter Per Hari Itu Minimal Idealnya Pagi Sore Berarti 20 Meter Per Hari Ini Rumus Seandainya Ditanami Padi Boleh Tanami Jagung Boleh Tanami Cabai Boleh Modelnya Seperti Ini Konsep Kedepan Tanpa Olah Tanah Jadi Yang Kita Kembangkan Padi Jagung Semua Tanpa Olah Tanah Yang Bekerja Adalah Pembenah Tanah Dan Kalau Padi Di Musim Penghujan Nanti Yang Tukang Cangkul Namanya Bebek Enak Kan Soalnya Kenapa Petani Hari Ini Tidak Mau Nyangkul Biaya Terbesar Nyangkul Anak 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 Muda Tidak Mau Nyangkul Karena Nyangkul Menyakitkan Punggung Karena Itu Lebih Baik Sekarang Kita Siapkan Bertani Tanpa Nyangkul Berarti Apa Yang Harus Dirubah Sistem Bagaimana Caranya Bakteri Di Dalam Pembenah Tanah Itulah Yang Mengure Tanah Menjadikan Tanah Menjadi Gembur Bukan Dicangkul Nanti Bapak Ibu Praktek Ketika Sudah Mulai Buat Pembenah Tanah Di Tempat Masing-masing Lihat Tanahnya Subur Atau Tidak Gembur Atau Tidak Begitu Ya Oke Satu Pertanyaan Lagi Oke Oke Jadi Gini Pak Kan Tadi Letak Tanaman Sawah Tadi Kan Di Sebelah Dari Kolam Kolam Saya Itu Rata-rata Setengah Meter Sampai Di Atas Setengah Meter Sudah Lumpurnya Yang Berbau Berarti Kotoran Dari Ikan Kalau Itu Misalnya Saya Sedot Pakai Dumping Terus Saya Siramkan Tanah Tadi Itu Untuk Sebagai Pengganti Pembenah Tanah Apakah Bisa Pak Jangan Tidak Boleh Mau Jadi Orang Kaya Kalau Punya Tambak Bapak Ibu Ini Saya Tunjukkan Lumpurnya Tambak Lebih Mahal Dari Tambak Tau Lumpur Baunya Bagaimana Warnanya Apa Kalau Tanah Kolam Kolam Yang Tradisional Ini Kan Hampir 30 Sampai 50 Senti Kan Lumpur Ini Bapak Ibu Kalau Mau Sedot Tampung Setelah Ditampung Diolah Menjadi Bubuk Orti Sudah Cari Bubuk Gimana Besok Praktek Tenang Saya Tidak Bisa Bayangkan Besarnya Bikin Kolam Untuk Menampung Lumpur Jangan Sekaligus Begini Bapak Ibu Kalau Ini Bapak Ibu Langsung Cuman Kasih Kesawah Tidak Akan Menyuburkan Tambah Menjadi Masalah Karena Tanah Ini Jelas Asam Ata Tidak Jelas Asam Ini Diolah Jadi Bubuk Setelah Jadi Bubuk Baru Dipakai Bubuk Seandainya Seandainya Anggap Satu Hektar Kedalaman 30 Senti 30 Senti Kali Satu Hektar Berarti Berapa Luasnya 3000 3000 Ton Betul Tidak 3300 Ton Seandainya Seandainya Dari 3000 Ini Airnya Ketemu 2000 2000 Itu 2 juta Dan padatnya Ketemu 1000 1000 1000 Ini Diolah Jadi Kompos Jadikan Media Tanam Yang Bapak Ibu Jual Yang 2 Juta Seandainya Dijual 1 liter 1000 Sudah 2M Karena Itu Petambak Udang Kalau Tahu Teori Ini Semua Bapak Ibu Udang Itu Dipakai Kipas Kipas Sama Sama Dengan Ini Caranya Udangnya Satu Hektar Satu Tahun Belum Dapat 500 Juta Limbah Limbahnya Satu Tahun Saya Pastikan 500 Juta Ke Atas Apalagi Tambah Udang Yang Mengandung Protein Tinggi Betapa Hebatnya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Bisa Menjadi Pengolah Pengolah Sampah Bukan Ini Bahasa Kerennya Disini Orang Yang Bisa Mengolah Sampah Menjadi Berkah Itu Dekat Dengan Yang Menciptakan Karena Kita Diberi Tugas Tugas Kita Itu Sepele Kembalikan Orang Di Jalan Yang Benar Iya Dindapkan 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 Dulu Iya Enggak Perlu Disaring Lumpur Itu Ditaruh Yang Mengendap Airnya Tinggal Dicampur Apa Ini Bakterinya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Tahu Bakterinya Ini Ini Adalah Nitrobacter Nitrobacter Bapak Ibu Tinggal Kasih Sesuatu Seandainya kasih lakto jadinya nitrobakter plus lakto Kasih humus jadi nitrobakter plus humus Dan ini adalah penyubur tanah nomor satu Ingat tidak konsep saya membuat pembenah tanah Ambil lumpur Yang kita ambil apa? Nitrobakternya Tapi kalau nitrobakter ini tidak terore NH4 yang terjadi Bapak Ibu, racun NH4 ditambah nitrobakter keluarnya NH3 NH3 makanan ikan, pupuk Jadi dikeluarkan dulu, diolah dulu dari racun menjadi berkah Kalau tidak diolah ya mati tanamannya Paham disini? Iya dan padat Lumpurnya tadi Tenang saja Bikin tidak tenang ini Oke lah kita sudah sampai 11 Sabar dulu ya disini ya Boleh ya Sampai ketemu tumuru Oke terima kasih banyak Bapak Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!